Suasana arus balik juga mulai terlihat di terminal keberangkatan Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada minggu mendatang. Memasuki tiga hari usai Hari Raya Idul Fitri, arus penumpang yang berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, mulai mengalami kenaikan. Jika pada hari sebelumnya hanya berkisar 6.000 penumpang. Namun hari ini jumlah penumpang yang akan berangkat mencapai dua kali lipat. Peningkatan jumlah penumpang ini akan terus terjadi hingga hari Jumat dan Sabtu besok. Dan diperkirakan akan mencapai pucatnya pada hari minggu dengan perkiraan jumlah penumpang mencapai 12.000 orang. Untuk mengantisipasi adanya penumpukan penumpang, setiap hari Bandara Adi Sucipto akan memberangkatkan 16 pesawat ke berbagai tujuan. Mengingat hingga hari ini tiket keberangkatan dari seluruh maskapai sudah habis. Namun pihak Bandara Adi Sucipto menyatakan siap jika pihak maskapai meminta jadwal penerbangan ekstra. Pengguna bandara yang menggunakan angkutan udara ini dari tiket yang tersedia walaupun sekarang sudah full book semua berarti hampir merata. Kira-kira berapa Pak nanti? Berapa penumpang yang prediksinya? Saya kira mudah yang saya analisa itu adalah ketika mereka datang mereka juga akan pulang. Nah ketika pulang mungkin kalau dijumlahkan nanti itu penumpangnya sama. Jika dibandingkan dengan mudik lebaran pada tahun lalu, jumlah kedatangan penumpang di Bandara Adi Sucipto meningkat hingga 29 persen. Yang ini dari 10.000 penumpang menjadi 14.000 penumpang. Sedangkan untuk keberangkatan meningkat 5 persen dari 5.000 menjadi 6.000 penumpang. Timotius Novias, Kontributor Berita Satu, Yogyakarta Timotius Novias, Kontributor Berita Satu, Yogyakarta